Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bilajar Film Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Film ini dirilis pada tahun 2021 Film ini menceritakan perjuangan seorang anak yang ingin menamatkan robot miliknya dari sebuah perusahaan yang ingin mengambil robotnya Sebelum kita mulai ke alur film Tidak pesan-pesan saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler Anda baiknya teman-teman penonton filmnya terlebih dahulu Biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke alur filmnya Cerita dimulai dengan memperlihatkan salah satu pemimpin dari sebuah perusahaan bernama Marx Marx adalah seorang ilmuwan yang menciptakan sebuah robot bernama B-Bot Marx melarap B-Bot itu nantinya akan menjadi teman sempurna bagi anak-anak Dan Marx pun memilih salah satu anak untuk mendapat B-Bot ciptaannya B-Bot tersebut dapat mengetahui kesukaan pemiliknya Bahkan bisa diajak menari, bermain bersama, dan berimajinasi Dan scene pun berpindah memperlihatkan setiap anak memiliki robotnya sendiri kecuali seorang anak yang bernama Barney Barney berangkat ke sekolah Di dalam perjalanan, dia bertemu Dengan berbagai macam B-Bot Barney yang terlalu fokus memperhatikan Barney dan para B-Bot hampir saja tertabrak sebuah mobil Kemudian, Barney kembali meneruskan perjalanan ke sekolah Di sekolah, terlihat seluruh murid memiliki B-Bot mereka masing-masing Hari ini, ternyata Barney berulang tahun Tapi, Barney tidak berani mengundang teman-teman sekolahnya dan memutuskan untuk membawa kembali ke undangannya Sepulang sekolah, Barney merayakan ulang tahun bersama sang nenek dan ayahnya Ia pun berharap sebuah B-Bot sebagai hadiah ulang tahunnya Tapi sayang, sang ayah malah memberikan badu pemecah badu untuk Barney Tak lama, terdengar suara di depan rumah Barney Suara seorang yang memberikan sebuah paket Barney sangat bahagia karena mengira bahwa paket tersebut hadiah dari sang ayah yaitu sebuah B-Bot Ternyata, dia dikerjai oleh seorang bocah bernama Riggs dan teman-temannya Melihat itu, ayah Barney sadar bahwa anaknya sangat menginginkan sebuah B-Bot Di malam hari, ayah dan nenek pergi untuk membeli B-Bot untuk Barney Ketika ayah dan nenek Barney sampai di toko B-Bot Ternyata, B-Bot tak bisa dibeli begitu saja Mereka harus memesan terlebih dahulu dan menunggu selama 3 bulan Ketika ayah ingin kembali pulang, dia melihat seorang pegawai membawa B-Bot yang rusak Dan Sin pun berpindah memperlihatkan Barney ketika bangun dari tidurnya dan melihat ada B-Bot di kamarnya Barney sangat bahagia karena mendapat hadiah B-Bot Barney pun mencoba menghidupkan B-Botnya tersebut B-Bot itu bernama Ron, tapi ada yang aneh dengan Ron Ternyata, Ron mengalami sedikit kerusakan Sehingga tidak memiliki koneksi internet Tidak terhubung dengan jaringan utama B-Bot Karena B-Bot miliknya bermasalah Barney pun meninggalkannya di kamar Sebulan sekolah, Barney langsung menuju ke kamarnya Melangkah terkejutnya Barney B-Bot miliknya membuat kamarnya berantakan Melihat itu, Barney pergi mencarinya Dan menemukan Ron sedang asik joget Sambil mendengarkan musik bersama sang nenek Karena merasa ada yang aneh dengan Ron Dia ingin pergi ke perusahaan B-Bot Untuk menukarnya dengan yang baru Tapi sang nenek melarangnya Karena ayah Barney telah bersusah payah mendapatkannya Namun, Barney tetap ingin membawa robot tersebut Dalam perjalanan ke sana Mereka berdua bertemu dengan Ricks dan teman-temannya Ricks dan temannya mengejek Barney Karena memiliki B-Bot yang aneh Ricks pun memukul Ron Ron langsung mengajar Dan mengajar Ricks dan teman-temannya Setelah kejadian itu Barney mulai menyukai B-Bot pemberian sang ayah Ia pun mengurungkan niatnya Untuk melukar B-Bot miliknya dengan yang baru Tapi sayang, polisi mengetahui kejadian tersebut Dan polisi datang ke tempat mereka dan langsung mengamankan Ron Mereka berdua pun dibawa oleh polisi pergi ke perusahaan B-Bot Dan sesampainya di sana Para petugas mengetahui Kalau Ron adalah robot ilegal Karena tidak terdaftar dalam sistem Lalu karyawan di perusahaan membawa Ron untuk segera dihancurkan Barney tak menginginkan hal itu terjadi Ia pun langsung pergi berusaha untuk menyelamatkan Ron Mereka berusaha kabur melewati berbagai tempat Sampai akhirnya Barney dan Ron terbojok Barney pun memiliki sebuah ide Barney pun menyerahkan Ron kepada petugas Dan Ron pun dihancurkan Tetapi Itu bukanlah Ron yang asli Dan mereka berhasil pulang ke rumah Sesampai di rumah Barney mengajak Ron ke gudang Di sana Barney mengajarkan banyak hal kepada Ron Agar bisa menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak Setelah melewati hari yang begitu sibuk Mereka berdua pergi ke sebuah bukit Sambil melihat matahari terbenam Di tempat itu Barney tak sengaja mendorong Ron Sehingga Ron terjatuh tepat di belakang rumah teman sekelasnya Yang bernama Sapana Yang membuat Sapana terkejut Pada saat kejadian itu Sapana sedang mengadakan siaran langsung dengan B-Bot miliknya Barney pun mengatakan kepada Sapana Untuk merahsiakannya Keesokan paginya Ternyata para karyawan dan salah satu pemimpin perusahaan Bubble Bernama Andrew melihat video dari Sapana Dan mengetahui B-Bot yang pernah setelah itu Belum dihancurkan dan masih berkeliaran Mereka pun langsung mengambil tindakan untuk menangkap Ron Paginya Barney ingin berangkat ke sekolah Dan menyuruh Ron tinggal di gudangnya Tapi Ron malah kejalan Sambil mencarikan teman untuk Barney Bahkan menyuruh nenek-nenek di jalan Untuk berkemintar dan campur ke Barney Setelah itu Ron pergi menyusul Barney ke sekolah Barney pun terkejut Melihat Ron ada di sekolah Dan Barney pun izin keluar Dengan alasan asmanya Dan pergi menuju tempat Ron Dan bel istirahat pun berbunyi Semua anak-anak mengambil wibot mereka Di lapangan Ron memperlihatkan kepada Barney Barga kota yang telah dikumpulkannya Yang ingin berteman dengan Barney Dari preman Gurung Nenek-nenek Bahkan bayi Namun ternyata Niat baik Ron Itu malah menjadi hal yang buruk bagi Barney Seorang guru Memanggil Barney ke ruang kepala sekolah Karena membuat keributan di lapangan Saat Barney menuju ke ruang kepala sekolah Ritz bertanya kepada Ron Bagaimana dia bisa melakukan semua itu Tanpa perintah pemiliknya Ron pun menjawab Karena dia tidak mempunyai sistem keamanan Mendengar itu Ritz menyuruh wibot miliknya Untuk menyalin semua sistem milik Ron Ketika Barney tiba di ruang kepala sekolah Ternyata disana Para karyawan perusahaan Bubble Telah menunggunya Dan Sin pun berpindah Memperlihatkan para wibot Mulai menyelin sistem Ron Semakin lama Keadaan semakin tak terkendali Ritz mulai mengambil wibot Berdungurit yang lain Untuk bergabung dengannya Lalu Berubah menjadi wibot gorilla Saat terjadi kekacauan di lapangan Sapana melakukan siaran langsung Ke seluruh dunia Lalu Wibot gorilla Yang dikendalikan oleh Ritz Menangkap sapana Dan memakannya Lalu Mengeluarkan sapana Seperti kotoran Lihat kekacauan itu Perusahaan Bubble Mematikan semua wibot Secara paksa Saat pulang ke rumah Barney sangat marah Kepada Ron Dan mereka pun Bertengkar Akhirnya Ron pergi Meninggalkan Barney Ketika sampai di rumah Terlihat banyak Karyawan Perusahaan Bubble Yang berada di sana Barney pun Langsung bersembunyi Di kandang Saat berada Di dalam kandang Barney mulai sadar Tindakan yang dilakukan Oleh Ron Semata-mata Karena Ron Mengingat Dia mempunyai Banyak sahabat Barney pun Menyesal Karena sudah marah Pada Ron Tanpa Barney sadari Ternyata Ron Juga ada di sana Ia pun Meminta maaf Kepada Ron Atas sikap kasarnya Kini Mereka berdua Belajar bersama Untuk menjadi sahabat Ketika Ron Dan Barney Sedang berbincang Sang ayah Ingin masuk Kedalam kandang Mereka berdua pun Pergi dari sana Saat mereka Sedang kabur Dari kejaran Karyawan perusahaan Bibot Barney melihat Sapana Yang sedang depresi Ia pun Meminta Sapana Untuk tidak Memberitahukan Keberadaannya Setelah Garasi lolos Barney langsung Bergegas Pergi ke hutan Sapana Mencoba Menghentikan Barney Tapi Barney Tetap berjalan Menuju hutan Untuk bersembunyi Mereka berdua pun Masuk ke dalam hutan Dan menghabiskan malam di sana Sisi lain Ayah dan neneknya Berusaha mencari Keberadaan Barney Mereka pun Bertanya kepada Sapana Tapi Sapana Tidak memberitahukan Keberadaan Barney Karena Dia telah berjanji Kepada Barney Untuk merahsiakan Keberadaannya Keesokan harinya Sapana dan Ricks Mulai sadar Bahwa tindakan Mereka lah Yang membuat Barney Dalam masalah Kebisi lain Barney dan Ron Malami sedikit masalah Di hutan Cuaca yang buruk Membuat suasana Hutan Menjadi tak bersahabat Belum lagi Energi milik Ron Yang sudah Semakin menipis Malam kedua Mereka di hutan Ron mulai Kehabisan energi Miliknya Hingga dia terpaksa Masuk ke dalam Mondotitur Barney pun Berusaha Mencarikan Sumber listrik Untuk Ron Namun Saat ia sedang Mencari jalan Terlihat sebuah cahaya merah Barney pun Berusaha berlari Untuk bersembunyi Namun Barney malah terjatuh Ke lubang Ternyata Sumber cahaya merah Itu adalah Bibot Yang dikendalikan Oleh Andrew Untuk mencari mereka Andrew melihat Barney Terjatuh Ke dalam lubang Namun Dia malah Menyembunyikannya Dari karewan Sana Kemudian Dia memerintahkan Semua Bibot Kembali Mematikan pencarian Melihat para Bibot Telah pergi Barney mencoba Untuk bangun Kembali Namun Karena penyakit asmanya Yang mulai kambuh Barney Mulai kesulitan Untuk bernafas Melihat hal itu Ron menggunakan Energi terakhirnya Untuk menyelamatkan Barney Setelah mereka berdua Berhasil keluar dari Dan Semua murid Yang berada Di sekolah Melihatnya Sapana Dan Riz Melihat Kondisi Barney Yang semakin Buruk Langsung Minta Bantuan Tak lama Bantuan Pun datang Sang ayah Lennep Dan salah satu Pemimpin Perusahaan Bubble Yaitu Marx Datang Kesana Mereka Pun Membawa Barney Pergi Ke rumah sakit Setelah Kejadian itu Seluruh dunia Menganggap Bahwa Ron Seorang Pahlawan Sin pun Berpindah Memperlihatkan Barney Di rumah sakit Yang ditemani Ayah Dan neneknya Lalu Datanglah Marx Ke rumah sakit Dan Membawa Ron yang sudah Diperbaiki Sistemnya Namun Ada yang berbeda Dari tindakan Ron Barney pun Langsung Ngetahui Bahwa itu Bukanlah Ron Dia pun Meminta Marx Untuk Mengembalikan Ron Seperti Semula Tapi Saat Marx Ingin Masuk Ke sistem Perusahaan Dia Tidak Bisa Masuk Ternyata Indra Telah Mengambil Alis Semuanya Dan Kini Marx Bukanlah Siapa Siapa Lagi Jadi Jalan Satu-satunya Untuk Mengembalikan Ron Adalah Dengan Menyusup Ke Perusahaan Bubble Dan Mengambil File Memory Milik Ron Keluarga Dan teman-teman Barney Membantu Barney Kemudian Menuntun Barney Hingga Berhasil Masuk Kedalam Server Di sisi Lain Ayah Dan Barney Telah Ditangkap Dan Andrew Bilang Kalau Dia Membenci Anak-anak Dan Dia Akan Menyedap Dan Menjual Data Mereka Andrew Melihat Barney Yang Berada Di Dalam Server Dia Pun Memberitahkan Mematikan Sistemnya Barney Pun Terjebak Dalam Kegelapan Lalu Dia Menutup Matanya Dan Berharap Bahwa Akan Ada Petunjuk Dari Sahabatnya Ternyata Benar Ron Memberikan Tanda Dengan Meluarkan Sebuah Cahaya Melihat Itu Barney Langsung Pergi Ke Arah Cahaya Dan Menemukan Muri Ron Di Tempat Lain Max Membantu Menghidupan Istam Di Dalam Server Barney Pun Mencoba Memulihkan Kembali Memori Ron Tak Lama Dia Pun Berhasil Ketika Mereka Ingin Pergi Barney Melihat Kesedihan Teman-teman Sekelasnya Yang Merasa Kesepian Barney Pun Sadar Bahwa Bukan Hanya Dirinya Yang Selamat Ini Merasa Kesepian Melihat Itu Barney Punyai Sebuah Ide Untuk Membagikan Kode Ron Keseluruh B-Bot Agar Semua B-Bot Yang Berada Di Seluruh Dunia Bisa Menjadi Sahabat Seperti Ron Saat Mereka Mencoba Menjalin Kode Milik Ron Ternyata Memori Ron Yang Asli Akan Menghilang Selamanya Metauhi Itu Barney Langsung Batalkannya Namun Ron Menyakinkan Barney Kalau Anak-anak Yang Lain Juga Menginginkan Sahabat Seperti Dirinya Sebaiknya Dudu Pergi Setelah Sistem Ron Berhasil Disalin Seluruh B-Bot Menerima Memori Milik Ron Singkat Cerita Ini Marks Menemukan Rekaman Indru Saat Mengatakan Tidak Menyukai Anak-anak Indru Pun Merasa Malu Dan Pergi Dari Panggung Akhirnya Mark Kembali Mengambil Adis Sebagai Pemimpin Utama Di Perusahaan Tersebut Tiga Bulan Kemudian Semua B-Bot Pekingi Rupa Menjadi Sangat Akrab Kepada Pemiliknya Dan Bahkan Seperti Sahabat Sejati Hari-hari Barney Tak Seperti Tidup Lagi Dia Telah Memiliki Banyak Sahabat Tidak Hanya Itu Semua B-Bot Di Seluruh Dunia Menjadi Sahabat Bahkan Raja Para B-Bot Barney Pun Duduk Dikusi Bersama Teman Temannya Dan Film Pun Selesai Di Film Ini Kita Banyak Belajar Akan Hati Persahabatan Seorang Sahabat Akan Selalu Ada Saat Kita Dalam Kesusahan Dirinya Tak Akan Pernah Meninggalkan Sahabat Ketika Berada Dalam Kesulitan Baiklah Teman Teman Terima Kasih Telah Menonton Mudah-mudahan Teman Teman Suka Sampai Jumpa Di Video Berikutnya